Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru, YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 3, Bersatu kita teguh, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar pepatah yang berbunyi? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan ya! Anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh, mengandung makna, menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada, menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Anak-anak, apa sih makna bersatu kita teguh, seperti yang dikatakan Ido di atas tadi? Bersatu kita teguh memiliki makna, yakni menyatukan berbagai perbedaan untuk membentuk satu kesatuan yang kuat. Selanjutnya, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena Indonesia kaya akan keberagaman, maka persatuan dan kesatuan sangat penting guna mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya, coba kalian berikan tiga contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh sikapnya yaitu, tidak memilih-milih teman, membantu teman yang kesusahan, serta menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Nah, anak-anak, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus tetap kita pertahankan ya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Zaman boleh berganti, pemerintahan boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan belajar persatuan dari pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah berbentuk horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Menangkabau, Sumatera Barat ya. Tari indang berasal dari kota indang atau disebut juga Badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Kalian tahu bukan tari saman? Nah, tari indang ini menyerupai tari saman tersebut yang berasal dari Aceh ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.